Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Mitsubishi Ini adalah Mitsubishi L300 Euro 4 Tampilan depannya dia seperti ini Untuk Euro 4 ini Yang berubah mesin Kemudian ketinggian dan Lebar bak belakang Untuk mesinnya dia menggunakan 4N Kemudian bak belakang Lebih lebar 20 cm Dan untuk ketinggiannya Lebih tinggi 10 cm Untuk grill depannya Dia berubah menjadi warna krom seperti ini Di tengah ada logo Mitsubishi Kemudian untuk Bampernya Dia sedikit ada tonjolan ke bawah Bisa kita lihat Kemudian Untuk tampilan samping dia masih Masih sama ya Seperti L300 terdahulu Tapi disini terlihat Ketinggiannya dia lebih tinggi Kemudian tampilan belakang Juga masih belum berubah ya Seperti ini Disini ada ban syarabnya Disini ada ban syarabnya Diletakkan di belakang Bagi teman-teman yang berminat Membeli kendaraan Mitsubishi Silahkan hubungi nomor di bawah ini Untuk tampilan Untuk tampilan interiornya seperti ini ya Dia dominasi warna abu-abu Dorit rimnya datar seperti ini Kemudian untuk salonnya Dia diletakkan di pintu ya Apabila yang L300 terdahulu Dia diletakkan disana Kemudian karena lebih tinggi Disini dipasang Handle ya Seperti ini Disini ada kisih-kisih AC ya Ini bukan kisih-kisih AC Ini udara luar ya Udara luar Agar bisa masuk dengan lancar Kemudian untuk tampilan Sebenarnya dia seperti ini ya Dia digital Disini ada Sunroof ya Kemudian lampu ruangan Staring wheelnya Dia masih sama Tidak ada perubahan Tras transmisi Dia menjadi satu dengan Staring column Untuk suara mesinnya Seperti ini ya Dia lebih halus ya Lebih halus Daripada L300 yang Euro 2 Kemudian disini ada Korek ya Disini adalah Z kecil Kemudian Ada penyimpanan terbuka Head unit Kemudian head unitnya Dia JVC single din Disini ada laci Seperti ini Bagi teman-teman yang berminat Membeli kendaraan Mitsubishi Bisa hubungi nomor di bawah ini ya Terima kasih Bagi teman-teman Terima kasih Bagi teman-teman Terima kasih Bagi teman-teman Terima kasih.